Intro Dalam kunjungan hari kedua ke Turki, Presiden Jokowi menunaikan Salat Ahyadul Masjid di masjid terbesar dan termegah di kota Ankara Turki, masjid kota Ceb, masjid tersebut terletak di kawasan yang memungkinkan pengunjungnya bisa melihat pemandangan dari segala penjuru kota. Presiden Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iryana Jokowi-Dodo mengunjungi masjid Koca Tepe. Masjid berkapasitas 24.000 orang ini memiliki menara tertinggi di dunia. Presiden Jokowi disambut President of the Presidency of Religious Affairs Turki, Mehmet Gormes, sebelum menunaikan Salat Ahyadul Masjid. Presiden dan rombongan berada di kompleks masjid sekitar 40 menit. Sebelumnya Presiden Jokowi telah ditunggu masyarakat Indonesia yang tinggal di Turki. Mereka menyempatkan diri untuk hadir ke Masjid Koca Tepe agar bisa bertemu dan melihat lebih dekat Presiden Jokowi. Presiden pun menyalami dan berinteraksi singkat dengan mereka. Di selah-selah kunjungannya ke Angkara Turki, Presiden Jokowi-Dodo juga mengunjungi Muslim Atatuk atau Mahkam Mustafa Kemal Atatuk, tokoh pendiri sekaligus Presiden pertama Republik Turki. Kedatangan Presiden Jokowi disambut langsung Komandan Pasukan Kehormatan Turki. Setibanya di lokasi, Jokowi sempat berjalan sejauh 263 meter menuju makam untuk meletakkan karangan bunga didampingi salah seorang perwira pembawa karangan bunga. Prosesi ini sebagai bentuk penghormatan kepada Mustafa Kemal Atatuk. Presiden kemudian kembali ke tempat semula dengan berjalan mundur untuk menjalani prosesi Minute of Silence sambil mendengarkan lagu Kebangsaan Turki. Sebelum memasuki gedung Moselum, Presiden didampingi Ibu Iryana beserta delegasi melakukan sesi foto bersama di depan gedung Moselum. Tak lupa Presiden juga menandatangani buku kehormatan di ruang yang telah disediakan. Mustafa Kemal Atatuk wafat di Istanbul pada tahun 1938. Atatuk mengubah Turki yang dulu dikenal karena dinasti Ottoman kekhalifahan Islam menjadi negara sekuler. Jokowi berada di Turki untuk kunjungan balasan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Ada beberapa kerjasama yang akan dibahas antara Jokowi dan Erdogan. Setelah dari Turki, Jokowi akan terbang ke Jerman untuk menghadiri KTT G20. Jokowi berada di Turki Recep Tayyip Erdogan. Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk periode 2019-2020. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi optimis Indonesia bisa mendapatkan posisi tersebut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan potensi Indonesia untuk mendapatkan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB terbuka lebar. Saat ini sudah terkumpul sejumlah dukungan dari berbagai negara yang membuat Indonesia semakin optimistis mendapatkan tempat di Dewan Keamanan PBB. Menlu menegaskan permintaan dukungan ini akan terus dibawa dalam setiap pertemuan bilateral tidak saja pada tingkat Menlu tapi pada saat tingkat Presiden. Kita akan informasi berikutnya semua bangkai helikopter yang jatuh di Bukit Butak Temanggung, Jawa Tengah berhasil dievakuasi dan dinyatakan berakhir. Bangkai helikopter rencananya akan dibawa ke kantor pusat Basarnas di Jakarta untuk investigasi lanjutan. Dengan bantuan motor trail dan traktor pertanian, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, dan Relawan berhasil menyelesaikan proses evakuasi bangkai helikopter Basarnas. Terutama dua serpihan seperti mesin gearbox seberat 400 kg dan bagian utama helikopter. Evakuasi pun dinyatakan berakhir hari ini, namun investigasi masih terus berlangsung karena penyebab pasti kecelakaan helikopter belum diketahui. Rencananya seluruh serpihan dan puing serta mesin helikopter akan dibawa melalui jalan darat menggunakan truk menuju kantor pusat Basarnas di Jakarta untuk investigasi lanjutan. Seluruh serpihan pesawat HR 3602 Basarnas telah berhasil kita recovery, seluruhnya sudah kita bisa muat di dalam kendaraan truk yang Anda bisa lihat di belakang saya ini. Dan selama evakuasi yang berjalan selama tiga hari, Alhamdulillah tidak ada percelakaan ataupun hal-hal yang kita inginkan. Setelah ini, barang-barang ini akan kita bawa ke kantor pusat Basarnas untuk dilaksanakan kegiatan mungkin untuk lanjutan investigasi. Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudera. Pembahasan isu krusial presidensial threshold yang selama ini berjalan alot kini mulai menemukan titik terang. Sebagian besar fraksi mulai memandang ambang batas 10% dalam isu krusial presidensial threshold sebagai jalan tengah. Wakil Ketua Pansus RU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, selama bulan Ramadan dan pasca lebaran, komunikasi antar fraksi berjalan intensif. Hasilnya setelah melalui lobby politik dan pertimbangan yang matang, angka 10% dalam isu krusial presidensial threshold menjadi jalan tengah bagi masing-masing fraksi. Yandri mengatakan angka 10% menjadi angka yang paling moderat dan paling mungkin diterima semua fraksi. Pansus DPR pun segera menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah. Bila pemerintah setuju, maka dapat dipastikan rencana pengambilan keputusan melalui sistem voting tidak akan dilakukan. Nah, isu yang sangat krusial memang kan presidensial threshold. Ada yang tetap 0, ada yang 20, ada yang menawarkan jalan tengah. Kira-kira 20 terlalu tinggi, 0 mungkin juga terlalu menggampangkan orang untuk menjadi capres dan wapres. Wacana untuk ketemu di angka 10% itu memang kelihatannya bisa menjadi solusi. Jadi, teman-teman fraksi yang lain insya Allah bisa menerima itu. Nah, tinggal bola ini kan di pemerintah. Yang selama ini kita anggapkan pemerintah dengan angka 20% seperti seolah-olah tidak bisa dirubah dengan apapun. Nah, mungkin ketika kita rapat dengan pemerintah nanti, kalau mayoritas fraksi juga sudah bergeser dari 0 misalkan ke 10, 10% kursi atau 15% suarasa, ya mudah-mudahan pemerintah bisa sejalan dengan kita. Nah, kalau itu ada kesepakatan, mahasiswa praksi seperti itu, pemerintah juga seperti itu, maka bisa dipastikan Undang-Undang Pemilu ini berjalan baik dan lancar, dan mungkin tidak akan ada puting-puting. Dan cukup sampai di pansus, semua sudah selesai, kita ambil putusan tingkat pertama, kemudian tanggal 20 bisa kita paripurnakan untuk diminta persetujuan dengan seluruh angka.